Setelah di Petila Senbah Marijan, sahabat selo, sahabat sebalo channel dan sahabat ujung PNAH Kita akan ke mana tadi nih? Bangker Kali Adam Bangker, bukan bangker, bangker Kali Adam Ikuti kami ya, ini sudah dalam masa turunan Penurunan adat Ini kaya opot petulannya, belakang tarik obis Ini kawan-kawan sebelum channel Ini kami lagi goyang-goyang di mobil Karena memang ada sebagian jalan rusak Ini kalau dari Petila Senbah Marijan ke Bangkernya Kali Adam, ini kurang lebih 1 kg anak Nanti dari bangker itu ke puncak, kurang lebih 3 kg Seru kayaknya Kawan-kawan Kawan-kawan, kawan-kawan sebalo channel kami sudah ada di atas Di belakang saya, kawan-kawan sudah berkunjung ke Gunung Merapi di sini Jangan seru sekali, ayo Dek Nas, kalau mampu mendiri Goncangannya mantap Belakang saya penuh sekali Loncat Ini sudah sampai belum ini mas? Nah ini sudah sampai itu Kita sudah sampai Pintu masuknya Pintu masuknya Pintu masuknya Pintu masuknya Banker ya, banker Banker Kali Adam Banker Kali Adam Pintu masuknya Pintu masuknya Pintu masuknya Pintu masuknya Pintu masuknya Ini sudah sampai di titik kedua Lagi perakhirkan kendayaan Mana nih sahabat Ujung Pena nih Belum kelihatan nih Mana beliau nih Mana sahabat Ujung Pena nih Main bola yang mana Kami naik tangga Menuju bengker Bangker kali adem Ini pun terang kedua ya Posisi kita kali ini Tuhan beruntung Saya tahun 2004 Pertama kali digunakan itu tahun 2006 Pas erupsi Jadi ada dua relawan Dia baru Ngeliatin gunung Ya gak ngeliatin sih Maksudnya apa ya Ya memperhatikan lah Gitu lah Dua relawan Lagi disini dia Tiba-tiba 2006 itu erupsi 2006 erupsi Dua relawan itu masuk Dan ternyata dia tertimbun sama Material panasnya itu Jadi bangkernya tertimbun Dan dua orang itu terjebak di dalamnya Dua orang ya korban ya Dua orang Itu tahun 2006 Nah dua relawan itu meninggalnya Bukan karena kena awan panas Atau material panas Tapi karena dia terjebak di dalam bangker Dan panas Jadi di dalam kayak di oven gitu kan Nah yang satu itu Mau masuk bak kamar mandi Dikirainnya Baknya dingin Ternyata airnya mendidih Dia masuk ke dalam bak itu Yang satu meninggalnya ditemukan di dalam bak Yang satu di dekat kumpuk Itu pas tahun 2006 Jadi Sebenarnya sebagai pelindungan dari awan panasnya aja Tapi ternyata material panasnya nutupin ini Jadi kejebak dia Kejebak gitu ya Jadi 2006 itu pertama kali sama terkini digunakan Sekarang enggak lagi digunakan Enggak lagi digunakan 2010 enggak digunakan Nanti kalau pas yang masuk atau mbaknya masuk Itu di dalam ada Ada kotak kayak batu itu Itu lava yang masuk pas tahun 2010 Boleh kita masuk nanti Silahkan masuk Mantap Ya kawan-kawan sepulau channel Di belakang kami ini Inilah namanya Bangka Galiadem Disinilah Kejadian pertama 2006 itu Dua orang meninggal dunia Dan ini sebenarnya Untuk tempat pengamanan Untuk mengamankan diri dari Panasnya Pelahar yang Atau debu polkani Ini tahun 2006 Sudah tidak digunakan lagi Dan terakhir digunakan Dan terus sekarang juga tidak Ini Saya bersama pengunding-pengunding Ini sangat amai sekali Nah ini dia bengker Ini bengkernya Ini bengker untuk mengamankan diri Dari asap Ini lokasi Ninggal pertama ya Kemar Medina Masuk kesini kiranya Yadem Tapi Ternyata Jadi matilah sama lava Masuk ke dalam sini Ini lavanya nih Ya emang disisain Kami sekarang ada di dalam Bangkernya Galiadem Disini terakhir digunakan Tahun 2006 Karena sebelumnya Ada kejadian Dua orang itu Meninggal dalam bengker ini Satu Meninggal di lokasi Bengker ini Dan satu lagi Meninggal di kamar Mandi Yang meninggal itu Merasa bahwa Air itu dingin Cuman ketika masuk Kedalam Ternyata airnya mendidih Dan semenjak tahun 2006 ini Bengker ini tidak Lagi digunakan Ikuti saya Yang lupa di daik Subscribe dan komen Ada kurang lebih 5 menit Di dalam bengker Sudah pengap sekali Kawan-kawan sebagian Channel Kali ini kita akan berjalan lagi Kita tanya Mas Sigit Kita jalan lagi kemana Mas? Kita ke Batu Alian Atau Batu Alihan Batu Alihan Ini naik lagi ke atas ya? Kita turun Oh turun Ini udah paling atas Ini udah paling atas Ternyata kita disini Tidak bisa naik Tidak bisa lihat gunungnya Karena memang Tutup awan Tutup awan disana ya? Di atas sana ya? Lurus dari Bengker 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 Ternyata bukan hanya Warga Indonesia yang di Jawa Juga kami yang di Kalimantan Bahkan ada yang Juga warga di luar negara kita ya Eropa Jadi sudah Lumayan tak ekspos secara Intermasional Kapan ya? Bengkernya kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juga 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 menonton! Terima kasih.